Intro Assalamualaikum teman-teman, gimana puasanya ya? Insya Allah lancar terus. Di Shihab-Shihab edisi Ramadan ini, saya mau diskusi sama Abi, mau belajar dan mau ngajak teman-teman untuk belajar surah Al-Zalzalah, Abi. Nana ingat Abi pernah bilang, Al-Zalzalah ini surat yang istimewa. Bahkan keistimewaannya seperti membaca seperempat Al-Quran. Kalau Al-Iqlas, kita kemarin sudah belajar itu sepertiga Al-Quran, Al-Zalzalah seperempat. Apa keistimewaannya, Abi? Keistimewaannya dia berbicara dengan menyangkut hari kemudian. Dan inti-inti yang terjadi pada hari kemudian. Intinya apa? Bicara kiamat ini? Bicara kiamat, ada goncangan bumi, dan goncangan itu terjadi di seluruh persada bumi. Bahkan bisa jadi di alam raya. kemudian ada penjelasan bahwa ketika itu akan jelas segala sesuatu bahkan bumi akan berbicara. Kemudian ada tekanan dan ini yang terpenting bahwa jangan pernah enggan melakukan kebaikan walau sedikit karena itu akan ditemui di hari kemudian. Jangan juga berani-berani melakukan keburukan walau kamu anggap sepele karena itu pun akan terlihat di hari kemudian. Biku, tapi kan Al-Quran banyak memuat pesan-pesan hari kiamat. Iya. Kenapa ini surah ini menjadi lebih istimewa dibanding yang lain? Karena dia itu tadi terhimpun di dalamnya intinya. Oh, semua apa yang akan terjadi di hari itu terhimpun. Iya, karena misalnya awalnya terjadi goncangan bahwa goncangan itu terjadi di seluruh persada bumi. Kemudian yang kedua bahwa bumi akan menyampaikan segala apa yang pernah terjadi di persada bumi ini. Itu sebabnya nanti sementara ulama ada berkata begini kalau sholat mau sholat lagi pindah walau selangkah dari tempat semula biar lantai tempat Anda berdiri pada sholat pertama menjadi saksi menyampaikan di hari kemudian bahwa si A pernah sholat di sini dan lantai yang satu lagi menyaksikan lagi. Baru kesimpulannya apa dalam menghadapi hari kiamat jangan pernah menganggap kecil sedekahmu pemberianmu amalanmu dan jangan juga meremehkan dosamu. Ini sebenarnya inti. Dari keseluruhan apa yang akan kita alami dan yang nanti kita akan ditembak. Kalau misalnya kita bicara soal bumi jadi izah zulzratil ardu itu jadi bumi menggambarkan bumi. Bumi. Al-ard itu bumi. Di sini dia katakan izah zulzratil ardu zilzara wa akhrajatil ardu asqalah Al-ard diulangi dua kali. Sebenarnya dia bisa mengatakan wa akhrajat dan dia mengeluarkan isinya. Ya kan? Bumi mengeluarkan isinya. Kenapa diulangi bumi? Bahwa guncangan itu gempa itu tidak terjadi pada hanya satu lokasi di bumi ini. Tetapi seluruh bumi ini tergoncang. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak tergoncang. Sehingga dilukiskan di ayat yang lain gunung-gunung itu yang demikian tinggi itu rata bagaikan dataran. Tapi itu tidak dijelaskan di azazal. Dijelaskan di tempat lain. Tapi itu dikandung oleh izah zulzratil ardu zilzara. Dan manusia bertanya apa yang terjadi? Wa kolal inshanumala. Manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini? Pertanyaan itu boleh jadi tidak dalam bentuk ucapan. Tetapi kebingungan itu orang ketika itu dilukiskan dalam ayat yang lain semua bingung. Engkau menduga mereka mabuk padahal tidak mabuk. Ketika itu semua yang memikul satu pikulan diletakkan pikulannya. Ibu-ibu yang hamil keguguran. Ibu-ibu yang menyusukan anaknya melupakan anaknya. Yuma izin akhidithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhara bahwa Tuhan mewahyukan kepadanya. Ini lagi satu hal yang kita ingin lihat redaksi Al-Quran. bumi ini alam raya ini diciptakan Tuhan dalam enam hari. Enam periode. Dua periode itu menciptakan bumi. Dua periode menciptakan langit. Dan bumi berserta isinya jumlahnya menjadi empat hari. Jadi enam hari. Itu kan berproses. tetapi guncangan ini terjadi karena Tuhan mewahyukan kepadanya. Bukan memerintahkan. Wahyu itu adalah isyarat cepat. Itu berarti guncangan itu terjadi demikian cepat. Begitu Tuhan memerintahkan begitu terjadi guncangan. Tuhan memerintahkan. Jadi ini konteksnya ini Tuhan mewahyukan itu mewahyukan ke bumi. Mewahyukan ke bumi. Wahyu itu artinya memberi perintah isyarat yang cepat. Sehingga bumi dengan cepat pula bereaksi atas perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Kecepat. Kalian mendadak. Ini adalah perintah Tuhan. Dulu waktu pertama kali saya diciptakan itu bertahap. Ya kan? Ketika itu kamu akan melihat manusia berbondong-bondong ya sederhana. setelah untuk mereka lihat atau diperlihatkan hasil pekerjaan mereka. Diperlihatkan jadi seakan-akan terekam. Pada hari itu manusia kembali dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkanlah amal-amal mereka. Jadi ditunjukkan ini kamu dulu begini. Jadi yang sudah dikubur yang sudah meninggal pun semua. Ya saat-saat itu mereka berbondong-bondong keluar dari kuburnya menuju Padang Mahsyar ketika itu ditunjukkanlah setiap orang kalau kita ilustrasikan dipaparkan di depannya ini loh yang kamu kerjakan tanggal sekian sekian ini persis di video. Bermacam-macam itu jadi sesuai dengan sesuai dengan tingkat keimanan kekuburan amal-amal mereka. Jadi cara mereka datang apa namanya kondisi kejiwaan mereka apa yang mereka lihat itu bermacam-macam sesuai dengan hasil amalan mereka di hidupnya. Jadi setiap orang punya rekaman videonya masing-masing yang berbeda-beda. Ini akan ditunjukkan ketika kita sampai di Padang Mahsyar. kemudian baru wahyu yang berikutnya maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah niscaya dia akan melihatnya. Habi akan terangkan ini apa wama yamal amal itu apa amal itu penggunaan daya kalau kita menggunakan daya kita itu namanya kita beramal daya manusia itu paling tidak secara singkat ada empat ada daya fikir ada daya fisik ada daya kalbu ada daya hidup apapun daya yang Anda gunakan Anda akan lihat kalau fisik angkat ini oh iya dulu artinya mungkin kita bisa bayangkan itu bagaimana orang di video oh dia angkat ini daya fikir tercatat apa yang Anda pikirkan niat tercatat juga daya kalbu karena kalau Nana ingat aku pernah bilang niat melakukan kebaikan saja sudah bisa dapat pahala jadi niat dalam hati pun terlihat di padang masyarakat iya dapat ganjarannya oh ini orang pernah mau melakukan kebaikan ini tapi tidak bisa ada kasih dia ganjaran dia lihat kemurahan Tuhan menjadikan niat buruk tidak dicatat hanya niat baik yang dicatat memang ada sementara pakar berkata amal itu tidak termasuk niat tetapi kalau kita merujuk ke teks-teks keagamaan ternyata niat itu punya peranan yang penting ada ayat yang berkata siapa yang keluar dari rumahnya untuk pergi berhijrah pada suatu kebaikan tiba-tiba dia meninggal di perjalanan belum sampai dia sudah dapat ganjaran jadi semua dilihat darah darah itu apa disitu ternyata darah semut semut ini itu dulu ulama berkata semut sebenarnya darah itu adalah kata yang menunjuk sesuatu yang sangat kecil dulu orang beranggapan yang paling kecil itu semut sebenarnya masih ada yang lebih kecil kepala semut ada yang mengerti masih ada yang lebih kecil debu yang terlihat di cahaya matahari seakan-akan ada debu bisa sekarang orang bisa mengatakan atau setelah atong ada proton ada itu itulah pokoknya yang terkecil bayangkanlah dalam benakmu apa yang terkecil yakinlah bahwa kamu akan lihat karena redaksional katanya itu diulangi sama persis cuma belakangnya yang berbeda belakangnya yang berbeda maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah niscaya dia akan melihatnya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah niscaya dia juga akan melihatnya apa maksudnya ini itu tadi ya Khabib bilang jangan enggan membantu jangan berkata waduh cuma sebiji kurma Nabi bersabda hindarilah neraka walau dengan sepotong kurma jangan malu Aisyah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan seringkali mengirim hanya satu dua butir anggur ke tetangganya itu sudah bagus tapi jangan juga berkata oh ini dosa kecil ini tidak apa-apa hei akan ini alangkah banyaknya kebakaran besar lahir dari puntung rokok yang kecil ini inilah yang menjadikan surah ini yang memberikan gambaran tentang kiamat proses awalnya dan akhirnya dimana itu menjadikan dia dinilai seperempat kalau dihayati itu luar biasa luar biasa pesannya itu jangan underestimate kebaikan dan jangan juga underestimate keburukan terima kasih terima kasih teman-teman insya Allah bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Assalamualaikum